Perbanyak tempat sujud Untuk bersaksi di hadapan Allah saat kiamat Di surah azazalah itu Ya, yawma izin tuhadithu akhbaraha Pada hari kiamat itu semua tempat yang kita pijak Benda yang kita gunakan akan bersaksi Bicara kepada Allah Si fulan itu pernah pijak saya sujud Si fulan pernah duduk di tempat saya baca Quran Itu bicara Makanya kata para ulama komentarnya jangan banyak berbuat masyad Jangan berbuat masyad di setiap tempat kita bijak Karena semua akan bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa baat Faya khabab Allahi wa khabab Rasulihi Sallallahu alihi wa sallam Uusi nafsi wa iyaakum bitakwallahi Fakad fazal muttaqun Fala tamutunna illa wa antum muslimun Faqala ta'ala ya ayuhal ladhina Abadu taqullaha haqqat wa qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sudah selaliku dimanapun anda berada Jumpa kembali dalam kajian Madrasa Alimam Al-Bukhari Kita hari ini bersama para muatakifin Dan ada juga muatakifat Di bawah dalam prokes yang terbatas tentunya Menyesuaikan dengan kondisi pandemi Semoga dalam kondisi demikian Kita tetap semangat menuliskan ibadah Dan diterima seluruh ibadah kita Alhamdulillah wa sallamu wa ta'ala insyaallah Ini sudah hari ke 22 ya 22 masyaallah Sudah sebentar lagi ya Sebentar lagi Biasanya kalau sebentar lagi itu sahabat Bukan senang Tapi ada perasaan sedih gitu Karena akan kehilangan momentum besar Yang memang gak didapatkan Jadi di Ramadan saja Sehingga mereka banyak bermohon Kepada Allah Kalau memungkinkan suasana setiap waktu itu Seperti Ramadan Seperti Ramadan Seperti Ramadan Karena malam Al-Qadar cuma di Ramadan Pahala dilipat gandakan cuma di Ramadan Lipat ganda pahalanya itu bukan lipat ganda biasa Jadi bukan 10 ke 700 ya Tapi langsung dari Allah sendiri yang nilai Jadi gak terbatas Bisa seribu kali lipat Bisa sejuta kali lipat dan sebagainya Dan ampunan tiap waktu Jadi kalau di hari-hari biasa Ada misalnya Waktu perpengahan malam saja Atau di penghujung malam Ada yang sifatnya dengan tempat Ada sifatnya waktu Ada sifatnya tempat Ada sifatnya keadaan Kalau misalnya waktu Dalam keadaan kita Antara adhan dengan iqamah Di antara dua jumat Dua khutbah di jumat Kemudian di penghujung malam Kalau tempat misalnya Masjid Al-Haram Masjid Al-Nabawi Atau di masjid Kalau keadaan misalnya sedang tergolimi Ya sedang resah Sedang berjuang Itu cepat dikabulkannya doa Tapi Ramadan itu setiap detik Setiap detik Jadi 24 jam siang malam Allah berkenan mengabulkan doa Bahkan mengampuni kita Dan hadithnya sahih semua Yang termasuk di Al-Bukhari Itu ada yang pernah kita bahas sebelumnya Maka dari itu Gunakan Se efektif mungkin Sisa Ramadan ini Kurang lebih 8 hari ke depan Apa-apa yang belum kita capai Di hari-hari sebelumnya Tilawah kita Doa-doa kita Capaian-capaian terbaik akhirat kita Dan semoga Allah menerima Apa yang telah kita Ikhtiarkan sampai dengan detik ini InsyaAllah Baik hari ini Kita akan coba Ambil edisi spesial Meneruskan yang kemarin Kita evaluasi pelajaran kita Untuk diskusi dulu Tanya-jawab Seputar Ramadan Dan saya ingin menepati janji Kemarin saya ingin tunjukkan Beberapa Kitab-kitab Klasifikasi hadith Kemarin kita belajar Tentang 4 jenis Kitab hadith Jadi kalau kita mau nyari hadith Untuk dalil ibadah kita Itu bisa langsung spesifik Karena sering ada pertanyaan Kalau saya ingin begini Ustaz Hadithnya beli kitab apa Nah ini jangan semua Dipikirkan Al-Bukhari Semua ada di Al-Bukhari Tidak begitu caranya Sekali lagi Ada 4 jenis 4 klasifikasi Dari kitab hadith Yang pertama disebut dengan Jami' Kemarin saya tunjukkan Yang Imam Al-Bukhari Ini yang saya punya Ini baru isinya hadith Utuh 97 pembahasan Tema ada di sini Ini baru hadithnya saja Belum ada syarah Saya ada koleksi lagi 3 syarahnya Ada yang 4 jilid Ada yang 12 jilid Yang paling populer Yang 12 jilid Yang karya Ibn Hajar Allah sekalian Dikenal dengan Fathul Bari Dikenal dengan Fathul Bari Karya Ibn Hajar Allah sekalian Ini baru yang kitabnya saja Nah ini kitab jami' Namanya Jadi jami' itu adalah Kitab Yang mengumpulkan hadith-hadith Nabi Berisi informasi Yang komprehensif Sifatnya masih luas Aspeknya masih luas Jadi disusunnya Dengan bab-bab umum Keseharian Nabi Diurutkan ada 97 bab 97 pembahasan Di Sohi Al-Bukhari ini Jadi kalau anda misalnya Mau mencari Tentang Saya pengen cari spesifik Tentang iman Misalnya kan Iman saya suka naik turun Kayak lift Kalau lagi naik Semangat ibadah Kalau lagi turun Soat farduanya kadang terlambat Nanti disini bisa dibuka misalnya Pembahasan sus Tentang tema iman Di tema yang kedua Kitabul iman Ada 57 hadith Nanti diajarkan kita oleh Nabi Bagaimana caranya Naikin iman Dan jaga supaya gak turun Kitabul ilmi misalnya kan Di kitab yang ketiga Ini spesifik sekali Cara belajar bagaimana Supaya cepat ingat Tidak mudah lupa Kemudian juga Bagaimana mengatur Pola belajar Sampai Nabi punya majlis Untuk ibu-ibu Di hari Senin Ada Kapan ngajar para sahabat Nanti ada bab militer Ada bab pemerintahan Ada bab macam-macam 97 Ini yang paling populer Karena itu disebutnya Soyal Bukhari itu singkatan Nama lengkapnya Al-Jami Al-Musnad Al-Mukhtasar Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min umuri Rasulullah S.A.W Wasunanihi wa'ayyamihi Nama lengkapnya itu Coba diulang Ya karena kepanjangan Disingkat kan Jadi Sahih Al-Bukhari Tapi nama kitab Di dalam bahasa Arab itu Itu bukan nama biasa Bukan hampa makna Jadi menunjukkan kandungan isinya Al-Jami kitab saya ini Ini isinya luas Temanya luas Al-Musnad Tapi saya telusuri sumbernya Terhubung kepada Nabi Al-Sahih Saya pastikan validitasnya Al-Mukhtasar Ini gak bertele-tele Isinya cuma hadith Saya berikan keterangan sedikit Kalau ada dari para ulama Min umuri Rasulullah S.A.W Terhimpun di sini Yang bisa saya dapatkan Dari semua hal yang terkait dengan Nabi Yang mampu saya dapatkan Ya Wasunanihi wa'ayyamihi Dan kesehariannya selama 24 jam Jadi ini Kemudian Imam Al-Bukhari punya murid Dan tentunya kan Ajalnya terbatas Ya beliau hidup Meninggal dunia Kemudian Al-Imam Muslim muridnya pun Menyusun juga Ya dengan metode yang sama Dengan Al-Bukhari Tapi lebih sistematis Jadi kalau kita mau cari Kitab Jami Yang lebih sistematis juga ya Nah nanti ada yang kedua Namanya Sahih Muslim Yang ini kitabnya Ya Ini yang ada syarah Imam An-Nawawi Saya punya 9 jilid Ya ini Jadi yang ini Teman-teman sekalian Di antara tambahannya Mengumpulkan Apa yang Imam Al-Bukhari juga Belum dapatkan Karena saat belum meninggal Kan ini masih hidup Jadi masih bisa nyari Ya Nah nanti di luar ini Saya tidak datangkan ini Kalau gak cukup nanti mejanya Jadi ini ada nanti kan meninggal Imam Muslim meninggal Al-Bukhari meninggal Hadisnya kan masih banyak Ya karena keduanya punya keterbatasan Begitu meninggal Ada yang belum sempat dikumpulkan Maka muncul Imam Al-Hakim Dari Naisapur Nah ini masih wilayah tantan-tantan tuh Ya Ini kan beliau dari Uzbekistan Imam Al-Bukhari itu Nama aslinya Muhammad Ingat bukan Al-Bukhari namanya Nama aslinya Muhammad bin Ismail Ya Bin Al-Mughirah bin Al-Bardazbah Karena berasal dari kecamatan Jufah Disebut Al-Jufi Kebupaten Bukhara Al-Bukhari Provinsi Khurasan Negara Uzbekistan sekarang Nah di Arab itu Kalau kita ingin menisbatkan Kepada tempat Ingin mengenalkan Ini saya nih dari Bukhara Islam sudah sampai ke tempat saya Maka tidak dikenalkan dengan nama aslinya Dia kenalkan nama daerahnya Ya Ana Al-Bukhari Saya dari Bukhara Islam sudah sampai ke tempat saya Makanya Sheikh Nawawi dari Banten Mengenalkan Ana Nawawi Al-Bantani Ana Yasin Al-Padangi Ana Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Ya Misalnya Ini ada Pak Zul Kemekah Ana Zulkif Reh Hasan Al-Cipinangi Al-Lempungi Boleh ya Atau nanti ada Pak Taufik Al-Pondok Kelapai Yang paling enak Gak paling gak enak tuh Jakarta Makanya bilangnya Al-Betawi gitu Nah itu Mbak Najib Mbak Sadar Kazakstan Kazakstan Ini tantan semua ini Mbak Muslim Juga kemudian nanti ada Ini Imam At-Tirmidhi Ini sudah masuk ke bab Sunan Ya Kalau Sunan itu Kitab hadis Yang disusun berdasarkan Rutan fiqh Yang tadi saya lengkapi dulu Nanti muncul Imam Al-Hakim Dari Nayizapur Sehingga dikenal dengan Al-Hakim Nayizaburi Ya Hakim Nayizaburi ini nanti Ngarang kitab Namanya Al-Mustadrak Al-Mustadrak itu yang disusulkan Jadi ketika Imam Al-Bukhar Imam Muslim wafat Beliau keluarkan metodologinya Kemudian dari metodologi ini Dengan syaratnya Carilah hadis-hadis Yang belum ditemukan oleh keduanya Maka ketika ditemukan Beliau beri nama Dikumpulkan jadi satu kitab Diberi nama Al-Mustadrak Yang disusulkan Dengan syarat-syarat ketat Pada kedua kitab ini Kemudian kitab Sunan Nah ini contohnya Sunan ya Sunan itu kitab hadis Yang disusun berdasarkan tema fiqh Jadi kalau kita ingin mencari Kebutuhan fiqh Misal saya pengen cari Tentang bab budu Bab sholat Ingin spesifik ke situ Maka jangan cari kitab ini Ini terlalu umum Ya Al-Bukhari muslim terlalu umum Ya jadi persepsi kita Kadang-kadang suka salah di masyarakat Kalau bukan Al-Bukhari muslim Nggak sohi gitu ya Nah itu kurang belajar ilmu hadis Ya kurang belajar gitu Yang dimaksud disini Itu tema umum masih luas Ya Jadi kalau kita ingin masuk Kepada bab fiqh Carinya kitab Sunan Seperti ini Ya Sunan dalam pengertian fiqh ya Hadis ya Bukan Sunan dalam pengertian umum Karena nanti ada Sunan Ada Sultan Itu beda Di masa-masa sejarah Sunan itu ahli agama Ya Sultan itu kemudian penguasa Jadi Sunan dan Sultan Nanti dibentuk jadi umarah dan ulama Ya Jadi makanya muncul misalnya Sunan Kalijaga Ini kan Sunan Bonang Nah itu ulamanya Muncul kesini Sunan Kalimalang Kalijodo Macam-macam Ya itu kalau ulama Boleh-boleh saja sebetulnya Untuk menunjukkan ulama Tapi kalau di fiqh Di hadis Ini menunjukkan kitab hadis Yang disusun berdasarkan urutan Fiqh Nah saya ambil contoh Misalnya begini Bab tentang Kita mau turun nih Ya dari yang tidak Kesujud Kesembiallahu liman hamidah Rabbana walaikil ham Mau sujud misalnya Mana yang duluan Telapak tangan Atau lutut duluan Lutut Ada yang pakai telapak tangan Telapak tangan Mau pakai telapak tangan Mau pakai lutut Nggak akan ditemukan di Al-Bukhari Ini sampai kiamat Kurang dua hari Nggak akan ketemu Kenapa? Karena tadi masih umum temanya Belum terjangkau Bukan berarti nggak tahu Boleh jadi kan Konsentrasinya ke situ Detilnya Hanya umum saja Adanya di Abu Daud Dan yang pakai telapak tangan Dengan pakai lutut Itu cuma beda dua nomor saja Yang satu dari Wa'il bin Hojar Yang satu dari Abu Hurairah Jadi boleh keduanya Silahkan mau pakai telapak tangan Boleh Lutut boleh Ternyata itu fleksibilitas Karena memang Nggak semua orang nanti Bisa menggunakan cara yang sama Biasa pakai lutut Cedera lututnya Apa yang digunakan? Telapak tangan Biasa pakai telapak tangan Ada masalah telapak tangan Apa yang digunakan? Lutut Kalau nanti pernah ada orang yang Agak ekstrim gitu kan Oh nggak benar itu Harus pakai telapak tangan saja Atau lutut saja Begitu bermasalah Apa yang dipakai? Kan nggak mungkin Pakai kepala duluan Jadi harus Itu yang kita pahami bersama Ini kita bersunan Namanya Nanti kita bahas Nanti sampai sana Di bab solat Nanti masuk gitu ya Jadi Nanti kita bahas lah Di sesi itu ya Ini Sunan Abu Daun Ini ya kitab ya Kemudian ada Sunan At-Tirmidhi Ini juga Ini termasuk bagus juga Sunan At-Tirmidhi Ini nama aslinya Muhammad Yang nama aslinya siapa? Muhammad Tumbuh berkembang di Tirmidh Sehingga dikenal dengan At-Tirmidhi Kemudian ada Sunan An-Nasai Nah ini Kita tunjukkan ini Nanti di lain ini Ada Mu'ajam Ya saya belum sempat datangkan Mu'ajam kitab hadis Berdasarkan susunan periwayat Kemarin saya sudah ceritakan Panjang lebar Kalau kita pengen Anak kita seperti Ibnu Abbas Saya pengen Sayyidah Aisyah Bagaimana kehidupan hariannya Berapa hadis diriwayatkan Maka buka kitab musnad Di situ ada koleksi-koleksi Sahabat Nabi Berapa banyak diriwayatkan hadis Ya seperti yang kemarin Saya terangkan Kemudian yang terakhir Adalah kitab Mu'ajam Kalau kita ingin nyari Tematik dalam hadis Saya pengen nyari tema ini Tema itu Kemudian urutan albavetisnya Seperti apa Itu cari kitab Mu'ajam Yang paling populer Kalau musnad-musnad Imam Ahmad Kalau Mu'ajam Mu'ajam At-Tamrani Baik itu Janji saya sudah ditepati Kemarin Jadi sekarang mari kita masuk Kepada inti bahasan Izin teman-teman semuanya Dimanapun Anda berada Saudara-saudariku Ini pertanyaan yang masuk Kepada kita Ada juga yang semalam Ada yang baru masuk Nanti kita cair saja Diskusi kita Kita bacakan dari sini dulu Nanti setelah itu Kita buka dari sini Barangkali teman-teman Ada yang mau dikonsultasikan Terkait dengan persoalan Ramadan Nanti kita bahas Dengan merujuk kepada Hadis-hadis yang Bersumber dari Nabi SAW Ini saya bacakan dulu Nanti kalau ada yang mau jawab Itu boleh Dari Instagram Bismillahirrahmanirrahim Dari akun Rifqi Maudiansah Izin bertanya Ustaz Manakah yang lebih baik Solat tarawih Baada Isya Berjamaah Di masjid Apa Solat sendirian Di rumah Tapi dilakukan Tengah malam Mana yang paling bagus Solat berjamaah Di masjid Tarawihnya Baada Isya Ataukah dilakukan Di rumah Tapi sendirian Tengah malam Karena setiap pertengahan Bulan Ramadan Sampai akhir Ramadan Masjid di tempat saya Selalu sepi Karena banyak yang ingin Melaksanakan tarawih Di rumah sendirian Tengah malam Syukuran atas jawabannya Kira-kira gimana nih Yang bagus gimana Di masjid atau Di rumah sendirian Tengah malam Dalilnya apa Ini agama Nggak boleh dikira-kira Ini kalau agama dikira-kira Semua punya pendapat Kita kembalikan kepada Keterangan Nabi SAW Ini kita bisa lancak Di Al-Bukhari Di Al-Bukhari Ada kitab namanya Faddu' Qiyyami Ramadhan Faddu' Qiyyami Ramadhan Di halaman disini 295 sampai 296 Karena warah hadisnya 2010 Itu dari Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Nanti sampai 2012 Dari Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala anhu Jadi kalau kita mulai Di kitab ke-30 Ya posisinya Jadi Ada 97 kitab 97 tema Disebut kitab di Al-Bukhari itu Setiap tema Punya sub-tema Disebut dengan Bab Nah ini Ada tema terkait dengan Siam Puasa Baik itu Tarawihnya Etikafnya dan sebagainya Itu nanti ada di kitab ke-30 Ya tema ke-30 Setiap Babnya nanti ada turunannya Bab tentang ini Nanti kita temukan tentang Bab Tarawih Dan Bab keutamaan Tentang bangun malam Nomor hadis 2010 Halaman 296 Kalau saya tidak keliru di kitab ini Yuk kita bacakan dulu ya Kita masuk ke nomor hadis 2012 dulu Teman-teman sekalian Karena disini nanti kronologisnya Baru muncul kemudian hadis Omar bin Khattab Ya ini betul ya Saya bacakan Ada yang bawa kitab ini Ya anak-anak PKU Ada santri PKU Buka halaman 296 Ya paling kanan Ada Coba bacakan nomor hadis 2012 Ini yang mendapatkan sumber langsung dari Nabi Jadi Alimam Al-Bukhari itu kan Tidak pernah berjumpa dengan Nabi Beliau belakangan Baru lahir Nabi sudah meninggal dunia Dari mana dapat info dari Nabi Untuk menentukan validitas itu Apakah benar dari Nabi Maka perlu dilacak Beliau terima dari siapa Dari siapa Dari siapa sampai ke Nabi Nah urutan transmisi periwayat ini Di ilmu hadis disebut dengan sanad namanya Informasi yang disampaikan dari Nabi Yang disebut matan Hadis itu Mesti memenuhi unsur sanad dan matan Seperti sayap Pesawat terbang Ya sayap burung Jadi kalau satu cacat Dia tidak bisa terbang Maka kalau nanti bermasalah di sanadnya Hadisnya akan turun kualitas Yang paling bagus itu nanti Punya lima unsur Disebut hadis sahih itu Punya lima nanti syaratnya Harus bersambung semua urutan ini Gak boleh putus tengah-tengah Gak boleh hilang satu Gak boleh cacat misalnya ada persoalan Kalau nanti di tengah-tengah hilang nih Kok dari sipulan langsung lompat ke sipulan Beda misalnya 20 tahun Gak pernah ketemu Nanti disebut hadis mu'bal Bisa turun status Ada hadis marfo Jadi yang harusnya sahih Bisa jadi daif nanti Kemudian beda ingatan sedikit saja Kemarin bilang titik sekarang koma Itu beda hadis tuh Statusnya turun Jadi hadisnya nanti Dari sahih jadi hasan Nanti itu terminologinya Imam Tirmidhi Itu saking ketatnya Kualifikasi hadis Jangan sampai nyampeikan dari Nabi Salah informasi Kayak kemarin kan Dari sholat taraweh dengan witir Witirnya hilang kan Berhenti nyampe sini Cuma tarawehnya aja gitu Informasi padahal sampai kan Jadi kalau misalnya kemarin bilangnya titik Atau satu menit kemarin titik Sekarang koma Nah itu berubah Jadi nanti berkurang ingatannya Disebut dengan Dobit namanya Dobit itu kekuatan ingatan Dan harus terukur Semua sama gitu ya Gak boleh beda-beda Nah itu kalau sedikit kurang Jadi hadis hasan Nah jadi disini Terhambung keseluruhannya Sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita Ini yang paling penting Mesti belajar Di rawi yang terakhir Ya rawi terakhir itu Orang pertama yang langsung Menerima dari Nabi Sumber primernya Nah nanti dari orang-orang ini Kita bisa kumpulkan Imam Ahmad yang pernah kumpulkan Di kitab Musnad namanya Itu biasanya memberikan Banyak inspirasi kepada kita Bagaimana seorang pebisnis Masih bisa belajar hadis dari Nabi Seperti Ibn Abbas Punya 200 hadis Ya bagaimana seorang penglima ya Seperti Kemudian siapa lagi Abu Ubaidah bin Al-Jarah Bahkan Umar bin Khattab Punya hadis dari Nabi Termasuk Sayyidah Aisyah Ini Sayyidah Aisyah itu Punya 2010 hadis dari Nabi Abu Hurairah Tiga tahun baru masuk Islam Punya 7000 hadis Ya Bagaimana visinya Beliau menyimpulkan Karena Abu Hurairah itu Asal-asal namanya Abdushyams asalnya Jadi penyembah Majusi Gak puas di Majusi Masuk Kristen Bingung di Kristen Ada info dari orang-orang Ada Nabi di Madinah Datang ke Madinah Melihat akhlak Nabi Keterangan Nabi Meyakinkan masuk Islam Begitu menemukan Keyakinan dari beliau Ya Karena di Islam itu Tidak dipaksa Gak boleh paksa orang Baik dengan cara Halus apalagi kasar Jadi begitu menemukan Keyakinan itu Masuk Islam Ganti nama jadi Abdurrahman Abdurrahman Nah lihat visinya Beliau memberikan Setu gambaran kepada kita Saya ini terlambat Karena saat masuk Islam Nabi sudah usia 60 tahun Tahun 7 hijrah Tiga tahun lagi meninggal Ya karena melihat Nabi sudah sepuh Beliau menyimpulkan Saya terlambat Keduluan oleh orang lain Karena saya terlambat Maka saya harus Tingkatkan Dua kali lipat Tiga kali lipat Dibandingkan teman-teman Yang lain untuk Belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ditingkatkan semangatnya Kalau yang lain Nunggu di majlis Nabi Beliau nunggu di depan rumah Nabi Kemana Nabi pergi Diikutin gitu Sehingga tiga tahun ini Efektif bisa mengumpulkan Hadis lebih banyak Dibandingkan dengan yang lain Persis seperti anak lima tahun Fokus belajar Quran Anak lima puluh tahun Orang lima puluh tahun Banyak pekerjaan yang lain Sehingga anak lima tahun Misalnya bisa hafal 30 juz Nah ini dimanfaatkan betul Ini gambaran kepada kita Kalau tidak ada terlambat Dalam belajar agama Kapanpun keadaan kita ada itu Tingkatkan lagi semangat Tingkatkan Sebagai bekal kita Untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Abu Hurairah itu Punya keunggulan Cepat memperaktikan Jadi kalau kata Nabi A Seketika diperaktikan Kata Nabi sayang Jangan hanya manusia Pada hewan Pada tumbuhan Itu diperaktikan Begitu pulang ketemu Anak kucing kecil Liar Anak kucing kecil Liar dalam bahasa Arab Disebut Hurairah Kucing besarnya Disebut Hurrah Begitu menemukan Anak kucing kecil liar Gak ketemu induknya Dia bawa Dia masukkan ke jubahnya Malam dia selimuti Lapar dia suapi Begitu kemudian jalan Ketemu Nabi Keluarlah anak kucing kecil Dan jubahnya Begitu keluar Mengeong kata Nabi Anta Abu Hurairah Kamu bapaknya Anak kucing kecil Karena kamu perhatian Terhadap anak kucing Seperti seorang ayah Kepada anaknya Nah itu ya Itu dia Kisahnya kenapa Disebut dengan Abu Abu Hurairah Belum ada Umuh Hurairah tuh ya Kalau di rumah Mau ada yang perempuan Boleh Nah ini Sayyida Aisyah Inspirasinya Ini seorang yang sangat gesit Rajin belajar Gesit Dan pengajar setelah itu Jadi gak ada hambatan Di Islam perempuan Boleh ngajar Isti Nabi Ini sepeninggal Nabi Ngajar Dan punya hijab Jadi nanti sahabat belajar Dan beliau meriwayatkan Dari Nabi 2010 hadis Di antara hadis yang diriwayatkan beliau Itu kebanyakan aktivitas Nabi di dalam rumah Makanya hikmahnya kenapa Allah memberikan ilham Wahyu kepada Nabi Muhammad Dalam mimpinya menikahi Sayyida Aisyah Salah satunya Untuk disiapkan Menjadi kader Yang menyampaikan risalah Sepeninggal Nabi Karena kecerdasannya Kuat ingatan Nalarnya tajam Karena itu sepeninggal Nabi Itu langsung jadi dosen Dari para sahabat Yang pengen nerima hadis Macam-macam Gak ada orang bisa Meriwayatkan di rumah Nabi Siapa yang bisa Meriwayatkan cara makan Nabi Cara mandi Nabi Dan sebagainya Ini akan meriwayatkan kepada kita Tentang bagaimana Nabi Solat malamnya Dan kejadian apa Yang menimpa perpanyaan tadi ini Kita bisa jawab Teruskan Fatahadathu Fakathura ahlul masjidi Minan leylati الثالثة Fakharja Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Fasalla Fasallu bisalatihi Falamma kanat leylatun rabiha Ajazal masjidu An ahlihi Hatta kharja Lisolati subha Falamma qadal fajra Aqbal Falamma qadal fajra Aqbala ala nasi Fatashahada Thumma qala Amma ba'du Fa innahu Lam yakfa alaiya Makanukum Walakin Walakini Khashitu Antufraba Alaikum Fata'jizu Anha Fatuhu Fiyya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wal amru Ala dhalik Pertanyaan ini Yang tadi ditanyakan Mana yang lebih baik Sholat di rumah tengah malam Ataukah di masjid berjawa 15 abad yang lalu Pertanyaan yang sama Pernah disampaikan Oleh seorang bernama Urwah Radiyallahu ta'ana anhu Kepada Sayyidah Aisyah Aisyah Kemudian jawab Jadi tadi yang saya sampaikan Peninggal nabi sallallahu alaihi wa sallam Sayyidah Aisyah Ngajar Kan di bagian rumahnya Kedekasi hijab Sahabat-sahabat terima hadith Ya persis seperti inilah Terus disampaikan kemudian Oleh Sayyidah Aisyah Sebuah kisah Apa kata beliau Tadi yang disampaikan Saya persingkat ya Jadi Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Akharaja laylatan bin jawu fil lail Kebiasaan nabi itu Kalau beliau Masuk malam-malam ramadhan Itu beliau tunaikan Ya solat tarawihnya Di pertengahan malam Ya tengah-tengah malam gitu Itu supaya lebih mendekat Ke arah subuhnya Dan supaya maksimal Untuk ibadah Karena biasanya Kalau tengah-tengah malam itu Di Quran surah al-muzammil Ya surah ke-73 Di ayat yang ke-6 Itu ada redaksi mungkin Dari Al-Quran Inna nashi'at al-layli Hiya asyadu wat'au akumukila Bangun malam itu Itu lebih menggugah kepada jiwa Dan memberikan sentuhan Kepada hati lebih dalam Karena suasananya Lebih sedikit dari gangguan Ya kalau kita misalnya Solat kayak gini Siang kan bunyi Ini kedengaran Itu kedengaran Ya semua serbat terlihat Dan sebagainya Malam itu sesuatu beda Ada keheningan Ada kehusuan Ya jadi dulu Kebanyakan orang Bangkit di malam hari Ya untuk menunaikan solat Dan ini nanti dibiasakan Di malam ramadhan Termasuk bangkit lagi malam hari Nah cuma dulu Kebiasaan nabi Nabi solat isyah Istirahat malamnya Kemudian dibangun Dimaksimalin Nah beliau kemudian Setiap pertengahan malam itu Ke masjid Karena kan ini Rumah nabi kan begini Yang sekarang kalau raudah Ini raudah Ya apa namanya Di raudah itu ada Mimbar nabi Kemudian disini adalah Kamar nabi Disini ruang yang ini Kosong Ya ini yang karpet hijau dulu Nah kemudian yang karpet merah Ada merah kesini Ada manik-manik diatasnya itu Itu ukuran masjid nabi Di zaman nabi solat salam Cuma segitu Selebihnya madinah Jadi yang sekarang Masjid nabawi itu Itu madinah di masa nabi Madinah itu cuman segitu Jadi kalau kita Ke kubak Sekarang gitu kan Solat dua rakaat Ke kiblatin Itu belum madinah Sekarang lebih luas Jadi madinah itu dulu Cuman sekitaran masjid nabawi saja Segitu Nah terus masjid Ya masjid nabinya Masjid nabinya Ya itulah yang ada Lampu-lampu itu Yang sekarang gak ikut dirombak Gak direnov Ya sekarang karpetnya Di hijauin semua Dulu yang luarnya itu merah Yang rohullahnya hijau Sekarang hijau semua Ya nanti insya Allah Yang belum merangkat Bisa disegerakan oleh Allah ya Tidak cukup dengan amin Nabung Nabung siapin ya Nah jadi disini Ini wilayah masjid nabi Nanti disini ada Misalnya disini ada rumah Nabi solat salam Dengan Sayyidah Aisyah Nanti ini rumahnya Sayyidah Fatima Dengan Ali bin Abi Talib Ini ada isi-isi nabi Di sebelah sini Nanti ada malaikat Jibril Kalau datang Ada babu Jibril Yang keluar dari baki Ya Nanti ada rumahnya Omar bin Khattab Di sebelah sini Nanti kalau kesana Saya tunjukin satu-satu Biasanya Kita tunjukin Jadi kita tahu Suasananya bagaimana Tempo dulu itu Nah dari sini Nabi kalau ke mesin Ditinggal keluar Buka pintu rumah Keluar mesin kayak gini lah Ya turun dibuka Nah itu tiap malam Ramadhan Malam pertama beliau keluar Solat Orang melihat Oh nabi solat Jadi banyak gitu kan Nah jadi jangankan nabi lah Sekarang aja Kalau ada ulama besar Malam keluar Orang ikut keluar kan Lihat-lihat gitu Nah ini nabi keluar Orang ikut Malam kedua lebih banyak Bahkan infonya Itu nyebar langsung Padahal rumah ada yang Seperti sekarang gitu kan Media sosial dan sebagainya gitu Itu ke kabilah lain datang Suku yang lain ikut datang ke masjid Sehingga malam ketiga itu Masjid sudah gak nampung Disini gak disebutkan Ajazal masjid An ahlihi Jadi masjidnya sudah gak mampu Nampung lagi Orang banyak keluar Maka nabi kemudian Hari malam keempatnya gak keluar Memutuskan dalam rumah saja Ya kemudian orang-orang udah nunggu Udah rame Bahkan nanti di rakyat lain Ada yang ngasih tanda ke nabi Dengan melemparkan kerikil-kerikil gitu Keluar gak, keluar gak gitu Nah sampai subuhnya Lalu nabi keluar Menjelang salat subuh Kemudian setelah itu dikisahkan disini Begitu selesai Kemudian beliau keluar Selesai salat subuh itu Lalu beliau bangun Ngadap kejamaah Nyampaikan Amma ba'nu Ya terus bersyahadat Lalu beliau menyampaikan Aku tidak keluar malam tadi Ya Kalau dalam redaksi hadisnya Kita katakan Amma ba'nu Fa'innahu lam yakhaf alaiya makanukum Walakini khashitu Antuftaradu alaikum Ya Saya ini tadi malam gak keluar Bukan gak pengen keluar Tapi saya ini mengerti Bagaimana Allah memberikan penilaian kepada kita Allah itu Maha rahman Maha sayang Dan maha pun cemburu Jadi kalau ngeliat Hambanya banyak senang ibadah Aku takut khawatir Yang tadinya sunnah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga menjadi beban untuk kita semua Ya aku khawatirkan Bukan aku gak keluar Tapi Beban kepada umatku nanti Yang jadi wajib Tarawihnya Ya karena itulah Aku gak keluar Kata nabi Maka dari sini Banyak orang menyimpulkan berbeda Ya terpecah-pecah Sehingga menganggap bahwa Karena nabi balik lagi ke rumah Maka sholatnya di rumah lagi Ya maka sebagian ulama melihat Melihat kebiasaan nabi setelah itu Disimpulkan Ada sebagian melihat Keutamanya lebih utama di rumah Malam-malam Tekstual Ini penafsiran tekstual Sama seperti madhab Kalau dipikir namanya Zahiriya Jadi apa yang tekstnya begitu Itu yang diikuti Karena nabi setelah itu Gak ke masjid lagi Banyak di rumah Maka sebagian madhab yang tekstual Melihat Atau ada sebagian juga dari maliki Kemudian juga nanti ada sebagian syafi'i Ya syafi'i ya Dan ada sebagian juga di Hanafi Itu menyimpulkan yang terbaik Sholat sendirian di malam hari Dan dilakukan sendirian di rumah Ya Ini kejadian terus berlangsung Sampai di masa Abu Bakar al-Siddiq Sampai di masa Umar bin Khattab Ada kisah baru Nah Umar ini Termasuk di kalangan sahabat nabi yang jenius Ya nanti ada beberapa kalangan sahabat nabi yang jenius Itu nanti ada Umar bin Khattab Ada Ibnu Abbas S.A.T Ali bin Abi Talib Kemudian Amr bin As Jadi nanti termasuk Khalid bin Walid Di militer Jadi semua punya wakilnya Kalau kita gini Kalau misalnya di politisi itu Amr bin As Nanti para politisi wajib belajar itu Amr bin As itu luar biasa itu Nanti ada Lihat kisahnya bagaimana Kemudian kalau di ilmuwan Ali bin Abi Talib Di pakar-pakar tafsir Itu ada Ibnu Abbas Kemudian kalau di militer Khalid bin Walid Di bisnis Abdul Rahman bin Auf Jadi semua itu punya begawannya sendiri Itu dahsyat itu Nanti Imam Al-Bukhari Ada teorinya disini Semua dibikin Bap Pembahasan Misalnya di bisnis Kitabul Buyur Gimana caranya sukses cepat Berkah dapat dunia akhirat Ada disini Kitab militer ada Kitab pemerintahan Kitabul Imara Ada semua disini Dan ini dipraktekan di luar Di copy paste Ya cuman nama Islamnya kan Di ada Dan kita gak boleh salahkan Ya orang mau pakai kan Ya kita harus koreksi ke dalam diri kita sendiri kan Kenapa kita yang punya Kita coba gak praktekan Dalam nilai-nilai luhur kehidupan Nah saya mau kembalikan ke sini Teman-teman sekalian Jadi di masa Umar bin Khartab Umar melihat Ya hadisnya Pindah ke 2010 Ini yang mau saya bacakan Ya saya cepat bacakan saja Ya saya cepat Faham? Belum Jadi di masa Umar Tadi saya katakan Umar itu jenis Beliau bisa membaca konteks Dari teks yang disampaikan Ini maksudnya detilnya begini Tekstual atau kontekstual Maka beliau baca, oh ini maksudnya kontekstual Kata Umar nih, jalan beliau keluar ke masjid Kok sepi gitu Sementara ini malam Ramadan Dan masjid punya keutamaan, di Abu Daud kan disebutkan Orang ke masjid dapat 25 kebaikan Belum ngapa-ngapain Jadi hadis ke masjid itu dahsyat ya, kita baru datang ke masjid Dengan niat ibadah, itu langkah pertama Meningkatkan rajad, beri pahala Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil Sepanjang bukannya disengaja Yang harus ditobati Sampai ke masjid dapat 25 kebaikan Jarak 1 ke 2 500 tahun 2 ke 3 500 tahun Masuk sholat dapat 27 Dikir dapat pahala lagi Beda kan dengan sendirian Apalagi di luar masjid kan Maka Umar melihat Asal Tarawih ini Asalnya, kan ditunaikannya di masjid Nabi kan ke masjid Cuma karena Nabi khawatir jadi wajib Bukan karena gak boleh di masjidnya Tapi karena dikhawatirkan Karena Nabi masih hidup Turun wahyu, kemudian Tarawih jadi wajib Karena khawatir wajib Maka Nabi pindah ke rumah Jadi pindah ke rumah ini Bukan mengesankan Ya, menghindar dari masjid Tapi lebih karena sebabnya Supaya tidak jadi wajib Maka Umar menyimpulkan Karena Nabi sudah meninggal Gak akan ada wahyu lagi Karena itu Umar melihat Akan lebih bagus dibalikin lagi ke masjid Seperti semula Nabi menunaikannya Maka ditunjuklah imam pertama Namanya Ubay bin Ka'ab Radiyallahu ta'ala anhu Termasuk orang yang luar biasa Tim ad-hoc di masa Nabi Yang mengumpulkan wahyu Bersama Zaid bin Thabit Bersama Abdullah bin Mas'ud Dan yang lainnya Maka jadi imam Itu awal mula Bersama ditunjuk imam Kata Umar Kalau ada yang nyebut saya bin'ah Ini bin'ah yang terbaik Ini bin'ah yang terbaik Ini muncul bin'ah Hasanah Itu dari sini asalnya Ini kalau ada yang nyebut saya bin'ah Ini bin'ah yang terbaik Padahal bukan bin'ah Jadi ini mengandaikan saja Kalau ada orang kurang ilmu Duduh saya bin'ah Maka ini bin'ah yang paling bagus Ya Umar siapa? Sahabat Nabi Dekat dengan Nabi Mertua Nabi Disebut masuk surga tanpa hisab Bersama Nabi Dari 10 orang Lantas ada orang menyebut bin'ah Itu kurang minum susu Jadi kata Umar Ini yang paling bagus Maka dibalikinlah oleh Umar Maka sejak saat itu Muncul seperti kebiasaan sekarang Nah Umar kemudian mengambil Kalau ada orang yang ingin santai Agak enak Agak nyaman Silahkan boleh malamnya dia bangun Tengah malam Kalau ditunaikan Ba'ala Isya pun silahkan Maka Ubay bin Ka'ab Itu mimpin Ba'ala Isya Nanti ada yang bangun lagi malamnya Ada yang dia enggak Ba'ala Isya Ada yang malamnya Kemudian ditunaikan Ada yang kemudian kebiasaannya ditambah Jadi Ba'ala Isya dia ikut Malamnya kemudian Dia bangun lagi sholat malam Seperti di Mekah kebiasaan sekarang Ataupun di Medina Nah disini apa yang kita simpulkan Kita simpulkan dari pertanyaan yang tadi Disini ada 3 hal Yang harus kita pahami Dari jenis sholat sunnah Pertama sholat sunnah itu Teman-teman sekalian Itu ada 3 jenis Ya Satu Ada yang bisa berjamaah Ada yang tidak berjamaah Ingat itu ya Ada yang berjamaah Ada yang tidak berjamaah Jadi jangan semua dijadikan jamaah Misal Yang tidak berjamaah rawatim Tidak berjamaah Sholat doha Tidak berjamaah Itu sendiri-sendiri Jadi yang terlampau soleh Kecuali anak-anak lah Anak-anak misalnya sekolah Yang belum balik Dilatih itu enggak ada masalah Kemudian Ada yang sifatnya Ditunaikan dengan berjamaah Contoh Sholat dua hari raya Idul fitri Idul adha Itu kan sunnah Berjamaah Kemudian tarawih Ya Tarawih Termasuknya malam hari itu Ya diambil tadi tahajud Ya sebagian Tahajud nanti ada penguat Di Abu Daud Nomor hadis 1367 Ya saat nabi sedang sholat sendirian Ya tiba-tiba Datang Ibnu Abbas Di rumah Syedah Maimunah Kemudian ngikut nabi di belakang Ditarik oleh nabi Supaya sejajar Itu sholatnya sholat malam Tahajud Ya Di nomor hadis 1365 Sampai 1367 Ini saya tunjukkan Supaya Enggak dikira-ngarang gitu kan Nomor hadis 1367 Ya dari 65 dulu 306 Nah ini dia Nah betul Ya Nah ini Ini 65 disini 67 disini 1367 Jadi disini dikisahkan Ya teman-teman sekalian Nanti Nabi SAW Menginap di rumahnya Syedah Maimunah Kemudian Ibnu Abbas ikut disitu Ini hadis tentang doa Bangun tidur Bagaimana dari nabi bangun Sampai nabi tahajud Ya ini kalau saya bacakan Diingatan saya misalnya Karena Nabi SAW Kalau bangun dari tidurnya Beliau duduk Kemudian beliau menghapus Dengan bekas ngantuknya Jadi kalau bangun tidur Jangan langsung beraktifitas Sunnah nabinya Hilangkan dulu ngantuknya Jangan dulu baca doa Ingat Baca doa dalam keadaan ngantuk Apa yang dipahami dari baca doanya Tiba-tiba Baru Alhamdulillah Tiduran lagi Bangun jam 7 gitu kan Jadi hilangin dulu ngantuknya Setelah itu baca 10 ayat terakhir Di surah Ali Emran Baca doa bangun tidur Kemudian Zahab ila shanin mu'allakah Pergi ke tempat tertutup Berbudu Lalu menunaikan sholat Disitulah datang Ibn Abbas Ya jadi Begitu datang Beliau menyampaikan Saya sholat di samping nabi Ditarik oleh nabi sejajar Lalu nabi sholat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat Kemudian 2 rakaat Sampai witir 1 Ini yang asalnya sholat malam Formulasi 2-2-2-2 Ujungnya 1 atau 3 Asalnya disini Kalau yang formulasi 4-4-3 Itu dia Al-Bukhari Riwat Sayyidah Aisyah Adalah nabi sallallahu alaihi sallam Kalau di rumahku Di rumah Sayyidah Aisyah Bersama Sayyidah Aisyah Itu sholatnya 4-4 kemudian 3 Kalau di rumah Sayyidah Maimunah 2-2-2 kemudian 1 Ini petunjuk kepada kita Kalau jadi imam Lihat makmumnya Kalau makmumnya misalnya Nyantai, enak, biasa Ya silahkan 2-2 Tapi kalau makmumnya Misalnya punya kekuatan Atau ada dalam kondisi yang buru-buru Atau bagaimana Bisa 4-4-3 Yang ada masalah Senyamannya disitu Baik Yang salah yang tidak Belum tentu sholat Belum tentu salah Karena sunnah Sunnah itu boleh dikerjakan Kalau maudur yang gak berdosa Awati-hati itu Dipikir jangan sampai keliru Jadi ini asalnya Jadi yang pertama Ada yang boleh berjamaah Ada yang tidak Jadi ini dalil Tarawih boleh jamaah Tahajud boleh jamaah Walaupun tahajud Nanti ada detil Ada yang mengatakan Ketanggungan ulama Asal tahajud itu sendirian Kalaupun berjamaah Ada dua hikmahnya Satu Mendidik keluarga terdekat Untuk meningkatkan ketakuan Pada Allah Seperti ngajar anak-anak tadi Dan sebagainya Di rumah Suami jadi imam Buat istri Buat anak-anak Atau yang kedua Ingin menambah kehusuan Dengan hadirnya seorang ulama Sheikh atau imam yang bagus Untuk dibacakan Mengembalikan kekuatan kita Dekat dengan Allah Nah ini di hari-hari Ramadan Yang dibiasakan Di Mekah juga bangun lagi malamnya Di Madinah begitu Jadi Ini yang pertama Sifat jamaah dan tidak Yang kedua Ada yang ditunaikan Di rumah yang utama Ada yang ditunaikan Misalnya di masjid Yang utama Dan ada yang khusus Di lapangan Ya Baik Jadi yang di rumah Di rumah Itu umumnya Sholat-sholat yang ditunaikan Dengan tidak berjamaah Pada umumnya Ya Biasanya kalau Rawatib ya Yang gak melekat Dengan sholat Yang melekat dengan sholat fardunya Itu kan rawatib itu melekat Nabi biasanya kan sholat Di rumahnya dulu Begitu kemudian Setelah sholat sunnah Baru beliau berangkat ke masjid Ya kan Baik Kemudian Ba'ada itu pun Selesai sholat fardunya Beliau balik ke rumah Kemudian tunaikan Sholat sunnahnya di rumah Kalau catatan rumahnya Dekat dengan masjid Kalau rumahnya dekat dengan Masjid Kalau ini misalnya Dari Bengkulu Pengen subuhan disini Dua rokat sebelum subuh Dibengkulu Ya kesini udah selesai Pesawatnya udah telat Jadi gak ada masalah Kalau kita ada Uzzur Tunaikan di masjid Gak ada masalah Cuma Kalaupun kemudian kita Bisa tunaikan di rumah Kalau rumah dekat dengan masjid Lebih bagus Apa diantara hikmahnya Memperbanyak tempat sujud Untuk bersaksi di hadapan Allah Saat kiamat Di surah azazalah itu Ya Yauma izin tuhadithu Akhbaraha Pada hari kiamat itu Semua tempat yang kita pijak Benda yang kita gunakan Kan bersaksi Bicara kepada Allah Si fulan itu pernah pijak Saya sujud Si fulan pernah duduk Di tempat saya baca Quran Itu bicara Makanya kata para ulama Komentarnya jangan banyak Berbuat masyid Jangan berbuat masyid Di setiap tempat kita bijak Karena semua akan bicara Walaupun kita rahasiakan Itu akan bicara semua Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kan sudah jadi bukti Ya di scan Bisa dicek Bisa dilihat sidik jari Macam-macam Kelihat Di dunia aja udah ditampakkan Ya di dunia udah tampak Walaupun di akhirat Kan Nah jadi Ini bagian yang pertama Yang melekat Nah hikmah Kalau di masjid pun Kan pernah lihat Tukar posisi ya Atau pindah Itu bukan kewajiban Tapi memang Sunnah yang diarahkan Untuk memperbanyak tempat sujud Makanya ada yang geser Gitu kan Dan gak harus tukar posisi Gitu kan Di PAW Pergantian antar waktu Sholat Jadi gak harus begitu Maju dikit gak apa-apa Yang penting tempat sujudnya berpindah Jadi gak harus paksa orang Orang lagi dikir begini Pak tukeran pak Jangan ganggu orang gitu Biarin aja orang dikir Nah ini butuh ilmu juga Kadang-kadang orang pahamnya Harus tukeran Orang lagi dikir Lagi baca Quran Disuruh pindah kan Nah itu jadi salah gitu Jadi biarkan orang dikir Biarkan baca Quran Anda tinggal maju dikit Atau mundur dikit Kalau memang mau tukeran Orangnya sama-sama mau Gak ada masalah Ini yang kedua Yang ketiga Ada yang sifatnya di lapangan Ya lapangan Ya seperti hari raya Karena harinya luas Banyak gitu kan Maka lebih utama ditunaikan Di tempat yang terbuka Lebih luas Lapangan yang dimaksudkan Ingat ini Ini yang penting Saya garis bawah Yang dimaksud bukan Menunjuk sebuah Lapang dalam arti tempat Tempatnya lapangan gitu Bukan Tapi menunjuk tempat yang luas Keluasan tempat Jadi kalau masjidnya lebih luas Dibandingkan lapangan yang ada Maka masjid lebih diutamakan Ingat itu ya Nah hadis-hadis tentang lapangan ini Asalnya begini Jadi Nabi itu kan Masjid Nabawi kan belum seperti sekarang Sedikit kan Ya karena sholatnya di tempat itu terbatas Terus banyak orang datang Sholat itu kan boleh Perempuan head boleh datang Tidak sholat Tapi menyaksikan Dan ikut berhadiraya bersama itu Makanya nanti saya akan bahas Di sebelum kita masuk sholat head Di dua hari sebelumnya Sunnah-sunnah yang hilang sekarang Ya kenapa gak kita sediakan Posisi untuk perempuan yang tengah head misalnya Ya dikasih tempat khusus Kasih makanannya Anak-anak dikasih bagiannya Keberikan mainan Mungkin anak-anak yang senang mainan Anak-anak senang kue-kue Hadirkan di situ Jadi mereka merasakan raya Orang-orang itu dulu sampai tanya lagi Mah kapan lagi ada raya semacam ini Jadi kita harus wujudkan suasana Sampai anak-anak nanya Kapan lagi dulu Fitri Kapan lagi begini Ini kan kesan itu gak terbangun Mau datang Gak ada space-nya Gak ada tempatnya Jadi suasana gak terasa Ya di suasana takbir dan sebagainya Kenapa beda jalan Untuk saling sapa Jadi suasana gembira gitu Ya karena suasananya demikian Masih gak cukup Maka Nabi pindahkan Solat lagi lapang Cari tempat lebih luas Disebut dengan musallah Maka carilah keluar Tempat lebih luas Geser keluar Nah kalau hujan Kata Nabi di Al-Bukhari Balik lagi ke masjid Ya ikut solat Ikut kalau hujan Maka sebagian kasih ini Isyarat Kalaupun ada mendung atau apa Boleh pasang tenda Untuk memperluas Tapi lihat Coba cek di Madinah sekarang Masjid Nabawi Halamannya dengan masjid Lebih luas dibandingkan Lapangan bola yang ada di situ Makanya idul fiti Idul ada Solatnya pada di masjid Jelas ya Di masjid laharam Solatnya pada di masjid Kenapa Karena tempatnya Lebih luas dibandingkan Dengan lapangan yang ada Nah ini yang Tidak melulu harus tekstual Jadi ada di sebagian tempat Kalau gak di lapangan Gak sunai nih kan ya Padahal masjid Halamannya alisan Ini ke depan Lebih luas dibandingkan Dengan lapangan depan Ada lapangan pingpong Ada lapangan bulu tangkis Ini halaman lebih luas Maka kalau sudah ada Keluasan di masjid Dengan areanya lebih luas Maka itu diutama Kan dibandingkan Dengan kelapangan Yang lebih sempit Jelas ya Baik Nah disini kita simpulkan Pertanyaan tadi Baru kita jawab Saya bisa jawab Dengan cepat Begini Begini Tapi saya ingin tunjukkan Kami belajarnya begini Ya jadi Dalil sini Ambil sini Ambil sini Kumpulkan semua Baru dirumuskan Jadi satu Baru keluarlah produk dalil Jadi fikih itu produknya Untuk merumuskan itu Ada ilmu Ada usul fikih Ada kawain fikih Ada dasar bahasa Dan sebagainya Baru keluar ini Maka apa jawaban Dari pertanyaan ini Jawabannya Kalau bisa dilangsungkan Di masjid Dengan berjamaah Dengan konsepsi Seperti sekarang di Masjid Nabawi Di Madinah Ataupun di Mekah Atau seperti kita sekarang disini Itu lebih bagus Karena pahala Lebih banyak didapatkan Ya pahala ke masjid Pahala intikab Pahala bagus Malam harinya sholat Dan berjamaah Sifatnya pahala meningkat lebih Tapi kalau misalnya Ada hajat-hajat spesifik Atau kondisi di masjid Tidak kondusif Seperti terlalu cepatnya bacaan Yang tidak sesuai standar Ya standar paling cepat Boleh cepat Namanya hadar Ya jadi ada tiga jenis Metode Cara bacaan Quran di Tajwid Satu hadar Kedua tawasut Ketiga tiwal Hadar itu menjadikan Semua mad Itu dua harakat Dua harakat itu satu detik Kalau saya sekarang Ngajarnya pakai detik Ya kalau harakat Orang tanya Oh ternyata dua harakat itu Misalnya pakai doma Pakai fatah Maksudnya panjang Dua harakat itu Harakat yang begini Tambah satu lagi Jadi panjang Kalau empat harakat Harakatnya empat Jadi lebih panjang Panjang-panjang Begitu saya hitung ketukan Ternyata detik Yang paling enak Dua harakat itu satu detik Jadi kalau empat harakat Misalnya itu dua detik Enam harakat Tiga detik Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Jedaknya misalnya Dua harakat Cuma satu detik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabiladamin Kalau kita mau jadikan 4 harakat Maka 2 detik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 2 6 harakat 3 detik Jadi kalau kita mau ambil yang paling standar Hadar cepat namanya Jadikan semua bacaan Madnya yang panjang-panjang Semua cukup 1 detik saja Kecuali Madwajib Mutasil Madwajib Mutasil itu yang ada huruf Hamzah di satu kalimat Seperti Ulaika Maka jadikan 5 atau 6 harakat Itu saja Saya baca misalnya Al-Fatihah Kalau kita mau jadikan cepat Kurang lebih begini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Madiki yaumiddin Disambung wasol boleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Madiki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dan harus tertib Tertib itu jangan yang satu detik Yang dua dua detik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Itu gak boleh Harus tertib Kalau hadarnya sebatas itu Itu gak ada masalah Majjais bisa dibaca Dua harakat Waladzina yu'minuna bima unzila inaika Wama unzila mi waqabalik Wabil akhiratihum yuqinun Karena wajib muttasil Baca lima harakat Atau nahu harakat Ula'ika ala hudammir rabbihim Wa ula'ika humul muflihun Boleh Jadi Dapat ayatnya lebih banyak Jadi ini ada yang keliru nih Sekarang kebanyakan imam Rata-rata itu Ngejar lagu Lagunya dibanyakin Yang dibaca ayat cuman satu Sementara Pahala itu Yang dikejar setiap huruf kan sepuluh Makanya imam dulu Lagu gak bagus-bagus Gak apa-apa Yang benih sesuai tajwid Ayat dibanyakin Yang sekarang lagu dikejar Ayatnya dikit Jadi pahalanya dapet dikit Lagunya yang banyak Makanya kalau mau pakai hadal Boleh Kalau di luar standar itu Itu yang bahaya Ulu lulu lulu Amin Ulu lulu Allah akbar Jadi 23 roka 7 menit Anda bisa kebayang gak Orang 11 roka 1 jam Ini 23 roka 7 menit Dari mana datangnya Nah ini yang banyak disoal kemudian Belasnya Jadi kalau di mesin kondisinya seperti itu Maka kita pelan-pelan Jangan bersikap jelek dulu Jangan langsung disempulkan Ini begini Ini orang belum tahu Kalau belum tahu Diberitahu Bukan di marahi Fikirnya begitu Orang belum tahu Diberitahu Maaf Kalau ada tetangga Muslim dia Saya tanya sedikit ya Ada tetangga Muslim Gak pernah mau ke masjid Padahal dia mampu Jaraknya cuma 5 meter Gak pernah mau ke masjid Apa hukumnya Kalau gak tahu Katakan Allah wa'alim Apa hukumnya Ada yang bilang Bakar rumahnya Bukan begitu Hukumnya Kajak dia ke masjid Fikir Da'wah didahulukan Sebelum masuk ke Fikir Mu'amal Da'wah dulu Karena mungkin dia belum tahu Nabi itu ngasih bahasa Maja sekiasan Orang gak ke masjid Kemudian tetangga masih gak ke masjid Seperti suasana terbakar rumahnya Lebih baik dibakar rumahnya Maksudnya apa Kepanasan Panas itu maksudnya apa Dia kan denger orang sholat Dia kan denger ini Harusnya ada gejolak dalam jiwa dia Tapi gak ke masjid Apa yang menyadikan dia ke masjid Bantu dia supaya ke masjid Kalau saya dulu pernah praktekan Waktu dilebak bulus Ada informasi demikian Saya bilang Gampang itu caranya Nantian Tom hari Sabtu Setelah sholat subuh Kunjungi beliau Sebelumnya beli buah dulu Datang ke situ Begitu diperaktekan datang Assalamualaikum Aduh Mohon maaf Saya kira sakit Tadi gak ada di masjid Saya buahin buah Wah itu Duhurnya ke masjid Asarnya ke masjid Akhirnya lima waktu ke masjid Gara-gara buah tuh Datang kunjungin Saya kira santum sakit Gak ada di masjid gitu kan Tengok kan Oh iya ada uzur Ada uzur Gak apa-apa ke masjid tuh Jadi masuknya ke masjidnya Datang lagi ke masjid Nah itu kan satu cara gitu Ada sesuatu yang elok Kadang-kadang lebih didahulukan Dibandingkan hukum yang lain Jadi kembali menjawab yang tadi Didahulukan di masjid lebih utama Kalau anda bisa menghidupkan Karena ini kan sepi nih Berarti kosong kan Kalau teman kita ini bisa menghidupkan ke masjid Dan banyak orang datang Dia dapat pahala lebih Karena dia menginisiasi Dan kalau ada orang datang lebih banyak lagi Maka dia dapat pahala Dari orang-orang yang mengerjakan Tanpa dikurangi sedikit pun Hadisnya sahih dua kalimat Siapa yang fasilitasi kebaikan Dan dikerjakan kebaikan oleh orang lain Maka dia dapat bagian kebaikan itu Tanpa dikurangi sedikit pun Ya kalau sekarang Saya suka bilang sesuai porsinya Kalau ada pejabat Misalnya bikin Cuma tanda tangan aja Ya Sholat berjamah Waktunya sholat Sholat berjamah Sholat Dan diadarkan Dipraktikan Itu modal tanda tangan Dapat pahala dari orang sholat Tanpa dikurangi sedikit pun Tapi dia tetap sholat Dia dapat pahala Dia gak sholat ya Sama aja dosa gitu kan Nah ini Ini baru satu nih kita jawab ya Nah kalau kita mau Jawab pakai fikir Begitu Tapi kalau kita mau jawab pakai singkat-singkat Ya kita bisa katakan Kemusin lebih utama Selesai Itu kan Nah kalau gak cocok Silahkan di rumah Kan selesai gitu Tapi kita gak tau konstruksinya seperti apa Ini gambarnya dibikin Ayo dari sini Ada yang mau didiskusikan Silahkan Silahkan Karena satu dan lain hal gitu ya Menyatukan semuanya gitu Zakat, infat, sodakal Pokoknya disatukan Secara kalkulasi singkat Ini insya Allah lebih gitu ya Yang pertama apa hukumnya Pertanyaan saya yang pertama Apa hukumnya Menyatukan itu semua Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Kadang-kadang Ada perbuatan bayi kita gitu Yang tidak sengaja Mungkin tidak sempat gitu Membuat niat yang Yang proper gitu ya Kemudian niatnya itu di akhir Atau di Atau membuat statement di akhir Ah itu dianggap Sedekah saja Itu dianggap infat saja Itu dianggap apa misalnya Apa hukumnya Kita memberikan statement Pada tindakan yang sudah dilakukan duluan Baik Itu dua pertanyaan Baik Yang pertama kita akan petakan dulu Jadi ada pengumpulan yang disatukan Zakat, infat, sadaqah Kemudian dikumpulkan Diberikan Dalam satu yang bersamaan Satu waktu yang bersamaan Ini pun nanti detilnya ada dua Detilnya Dua kasus Kasus pertama adalah Ada sementara orang berpandang Kalau Ramadhan itu meningkat Pahalanya Banyak pahalanya Sehingga dia kumpulkan Yang zakat harus jatuh Di bulan sebuah Ramadhan Dia tunda ke Ramadhan Atau ada kasus yang dimajukan Saat Ramadhan Kasus yang kedua Tidak ada kaitan dengan itu Pokoknya dia keluar di Ramadhan Misalnya atau di luar Ramadhan Yang penting dia kumpulkan Nah saya jawab dari yang kedua dulu Supaya lebih umum tadi Dari apa yang ditanyakan Kalau kita menyatukan sifatnya sama Maka gak ada masalah Tapi kalau yang kita satukan Sifatnya berbeda Maka harus didetilkan Zakat, infat, sadaqah Termasuk sholat Termasuk haji, omrah Itu punya nama Satu nama Dalam syariat Disebut sadaqah Jadi Kulubarufin dalam pikir Setiap kebaikan itu disebut dengan sadaqah Jadi sadaqah itu sebetulnya Asal mula untuk menunjuk Setiap kebaikan yang dikerjakan Dalam konteks syariat Ya sadaqah itu asalnya sesuatu yang benar Ya jadi Kenapa kita menunaikan sholat Karena menunjukkan kebenaran iman kita Di hadapan Allah Menunjukkan bahwa zakat itu benar Menunjukkan bahwa baca Quran itu benar Disebut dengan sadaqah Nah kemudian Dari ini dispesifikan lah Keturunan-turunan ya Detilnya Seperti ada zakat Zakat punya hukum wajib Infat ada dua Ada yang wajib Ada yang sunnah Infat kepada istri Keluarga itu wajib sifatnya Infat kepada kerabat itu sunnah sifatnya Kemudian turunan-turun Di bawah itu ada hibah misalnya Pemberian harta juga Nah kalau kita kumpulkan ini semuanya Dalam satu kalkulasi Maka mesti dijelaskan Karena punya sifat yang berbeda Khawatirnya nanti memahami Ini ziz Mana yang ziznya Mana yang zakat Karena zakat hanya boleh dikeluarkan Kepada delapan golongan Quran surah ke-9 ayat ke-60 Innamas Sadaqatu Tuh zakat disebut Sadaqah Innamas Sadaqatu Sungguh zakat itu Kenapa zakat disini disebut Dengan sadaqah Bentuknya jama Ingin menunjukkan Banyak manfaat dari zakat Yang membuktikan kebenaran iman kita Jadi begitu dikeluarkan Ini pembuktian iman kita Dan manfaatnya jadi banyak Untuk orang lain Innamas Sadaqatu Zakat itu hanya boleh dikeluarkan Kepada golongan berikut Pakai innama disebut Adatul Hasri Yang membatasi hukum Pertama Fokara Orang fakir Orang yang gak punya pekerjaan Dan memang kehidupannya sangat sulit Gak ada andalan disini Maka ini golongan pertama diutamakan Kedua Miskin Miskin punya pekerjaan Tapi penghasilannya gak mencukupi kebutuhan dia Kebutuhan pokoknya Kemudian Ingat Bukan amilin Tapi amilin alaiha Ada alanya Ala itu menunjukkan Tarkiz Khusus Spesifik Spesialis Jadi ada orang memang pekerjaan Yang ngelola zakat Kayak sekarang orang Basis kan Basnas dan sebagainya Dia meninggalkan pekerjaan yang lain Untuk fokus ngurus itu Sehingga tidak ada pendapatan dari yang lain Maka itu boleh diberikan zakat Dan digaji sesuai WMR Itu bisa Diambil keluar dari situ Ya Dikeluarkan Kemudian Maaf saya tegaskan lagi ya Ala itu tadi Kesitu Jadi bukan orang nyambi Ya Oh ini ada wakil ketua MPR Nyambi ngurus zakat Kan menerima bagian zakat Itu gak boleh Itu gak boleh Jadi boleh ikut bantu Gak ada masalah Tapi gak boleh terima dari bagian zakat Kemudian Orang yang hatinya dilembutkan Untuk menerima Islam Ada dua golongan Pertama non-muslim Oh seti hati Non-muslim Punya ketarikan kepada Islam Ini yang mu'alaf ya Karena nanti yang miskin juga Nanti ada Konteks umumnya Untuk yang non-muslim Kalau kita tinggal di daerah non-muslim yang banyak Islamnya sedikit Bisa diberikan ke sana Ini ada orang yang tertarik kepada Islam Sering dengar kajian Ya Terus kita boleh bantu tuh Tidak harus dengan harta Kalau dia punya harta Misalnya dengan buku-buku Ya dengan CD-CD Islam Misalnya dikirimkan ke situ Dari hasil zakat Boleh Atau yang kedua Masuk Islam Terus dia terusir Misalnya dari lingkungannya Gak punya dapat apa-apa Ini yang paling banyak Maka dibantu dari bagian zakat Mu'alaf Orang yang terlihat utang-piutang Tapi ingat Kalimatnya menggunakan utang-piutang Bukan dain Di Quran ada dua Dain dengan gharim Dain di Quran surah kedua 282 Dain itu konteks hutang Dalam konteks mu'amalah Ya seperti kredit motor Kredit rumah Utang-piutang ini Nah itu gak boleh bayar zakat Untuk kredit motor Bayar zakat untuk kredit rumah Ini gak boleh Ya gharim itu adalah Utang Yang dihasilkan Dari dedikasi Terhadap suatu nilai kebaikan Khususnya pada nilai-nilai syariat Atau konteks universal yang luas Bangun madrasah Tadinya punya kesuksesan di pekerjaan Terus dia support Untuk bangun madrasah Support bangun sekolah Misalnya Tiba kemudian Ini belum jadi Bisnisnya bangkrut Ada ujian Terus malah dia terlihat utang-piutang Misalnya Nah ini boleh disupport dari zakat Ya untuk melunasi utang-utangnya Ya atau membantu Bagaimana utangnya bisa diringankan Itu boleh Kemudian Wafir Reqab Ini sudah gak ada Ya itu dulu masih ada perbudakan Di zaman Nabi SAW Maka dibantu lewat zakat itu Supaya merdeka Ingat ya Justru Islam datang itu Untuk memerdekakan perbudakan Bukan untuk melegalkan Makanya di Islam ada syariat Nikahi Buddha Supaya ketika dinikahi itu Nanti anaknya naik status Jadi orang Orang bebas Ya Orang merdeka Dulu kan di Eropa banyak perbudakan Dan sebagai Islam datang Meluruskan itu Jangan ada perbudakan Tapi kalau dihentikan seketika Orang nanti benci terhadap Islam Karena udah kebiasaan Udah candu pada saat itu Maka datang lewat sesuatu Lewat zakat Bebaskan Makanya Abu Bakar Membayar kemudian Bilal Supaya dibebaskan Itu kan Dikeluarkan dari infaknya Ada yang dari zakatnya Dinikahi Kemudian lahir Kemudian anaknya merdeka Itu caranya Ya Nah sekarang sudah tidak ada Wafir Reqab Dan jangan ditafsirkan sekarang Pembantu jadi budak Atau asisten rumah tangga Jadi budak itu gak boleh Ya makanya Saya cenderung mengatakan Kalau ada asisten rumah tangga Di dalam rumah Makanannya dari kita Ya makan dari kita Ikut bersama kita Itu gak boleh dizakati Gak boleh ingat Asisten rumah tangga Boleh dapat zakat Kalau makannya dari kita Awas Awas hati-hati Yang makannya pokok dari kita Termasuk orang tua misalnya kan Orang tua Atau yang dikasih oleh kita Makan Hadir bersama kita makan Dan sebagainya Itu yang diberikan bukan zakat Boleh Kalau bayarin zakat dia Untuk orang lain boleh Ya Tapi zakat mal Dia gak boleh terima Ya karena dari kita Hasil dia makan Dan sebagainya Pokoknya dari kita Nah kalau di luar itu Misalnya Ingin kita support Boleh Ya tapi di luar itu Ada persepsi bahwa Kalau sudah asisten rumah tangga Karena dia beli ke agen Ini masalahnya Saya sejak di Timur Tengah Ya saya sudah keras Mengatakan Ya petakan lu daerahnya Mitigasi dulu Jangan semua wilayah Dibenarkan gitu kan Ini bagus nih Sebagian ada moratorium Saya dukung itu Di sebagian tempat Karena ada sebagian wilayah itu Kalau sudah menganggap Dia beli ke agen Itu adalah Budaknya dia Dipakai semua dia Bahkan sebagian tempat itu Ada yang kalau gak melayani Dilaporkan kepada otoritas Dituduh Mencuri ini Mencuri itu Makanya orang dikatakan Kamu kalau gak layani saya malam ini Saya potong besok tangannya Saya laporkan Nah itu yang seperti itu Makin dipetakan Kalau saya suka ngasih Saya ngasih pelatihan dulu Dulu masih ada BNP 2 TKI ya Dulu itu Jadi kalau saya masih di Tripoli Itu seminar dengan kedutaan Saya sampaikan Pak di Quran itu Ada Arab Ada Arab Itu beda Wilayahnya tidak sama Maka kalau pengen kirim misalnya Tenaga kerja kita Keluar Dan Duta investasi kita Dan sebagian keluar Itu Itu Duta devisa Istilahnya kan Kalau ada pahlawan devisa Itu harus dipetakan Wilayahnya mana Gak semua wilayah Arab itu Harus dikirim ke sini Tidak Petakan Metigasi dulu Dimana tempatnya Kalau wilayah kota boleh Tapi kalau sudah masuk Ke wilayah-wilayah Arab Itu hindari Jadi karakternya keras Ya sulit dikendalikan Dan sebagainya Itu perluasannya Kemudian Visabilillah Itu ada yang meluaskan Tidak hanya dalam konteks Ada tugas militer Untuk berjihad Tapi juga luas Yang senafas dengan itu Seperti Quran Surah 9 Ayat 122 Yang belajar di luar Anak-anak kita Yang belajar yang kuliah Maksudnya yang belajar agama Dan sebagainya Itu boleh kasih beasiswa Ya dari zakat Boleh Bazdas boleh keluarkan Boleh Sah Bazdas boleh keluarkan Itu ayatnya kan senafas Turun untuk bisa memberikan Hukum sama Dengan orang berjihad Tadkala tidak ada Tuntutan militer Tuntutan perang Bahkan ketika ada Tuntutan perang pun Kata Nabi Jangan semua keluar Karena ayatnya turun Jangan semua turun ke medan perang Nanti kena resiko semua Mesti ada orang yang Sebagian konsentrasi Untuk belajar Dan nyata sekarang ayat ini 15 abad yang lalu Ayat ini memberikan kesan Bahwa Di masa yang akan datang Ada kebutuhan intelektual Lebih tinggi Mungkin boleh Jadi peperangan akan Merubah konteksnya Jadi perang pemikiran Perang tulisan Perang informasi Perang macam-macam Mesti ada yang pintar menjawab Sekarang kalau Islam Banyak disoal Ya lewat tantangan pemikiran Jawabnya mau pakai apa Semua agama sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuma caranya beda-beda Jawabnya mau pakai apa Ya kalau kita gak bisa Repot Ya sekarang Persoalan tauhid nih Itu ayat yang turun tegas Fa'adam Quran Surah 47 ayat 19 Fa'adam Annahu la ilaha illallah Persoalan menetapkan Allah Sebagai Tuhan saja Kata Allah Kamu mesti punya ilmu Supaya kamu yakin Tuhan Kamu Allah Nanti kalau kamu ditanya Kenapa pilih Allah Bukan yang lain Jawabnya apa Itu yang dasar saja yang pokok Jangan dikasih mie instan Pindah Dikasih sarung Pindah gitu kan Agama gak senilai sarung Gak senilai mie Jadi harus kita kembangkan Pemikiran itu lebih luas Maka adalah Fisabilillah Ibnu Sabil Yang dijalan kehabisan bekal Itu gak usah dilihat Dari mana dia Mau kaya Mau dia cukup Ya tetap disupport Aduh saya tolong Saya kehabisan bekal Tapi kan kamu anaknya menteri Ini gak ada urusan Dia udah gak punya akses Kemana-mana Kita bantu Jelas ya Nah itu boleh dari zakat Nah kemudian Infak itu dibagi dua Infak wajib Ya dari Suami dalam hal ini Kepada istri dan keluarga Dalilnya nanti di Quran Surah keempat An-Nisa Di ayat yang ke-34 Ayat 34 Paling kiri sebelah atas Di busaf standar Laki-laki itu Para suami itu Ditetapkan oleh Allah Menjadi pemimpin di rumah tangganya Dengan dua sifat Kawam itu punya dua sifat Ya satu Membina Memimpin Dan mengayomi Menjaga Makanya di surat Yusuf Diilustrasikan seperti matahari Ya matahari Apa fungsi matahari itu Mengeringkan yang basah Menyengat Itu kan dengan sengatannya Menjaga Supaya keadaan tetap perang Tetap nyaman Maka suami Kepala rumah tangga Mesti memberikan penerangan di rumah Pencerahan-pencerahan kebaikan Sengat kalau ada yang mengganggu Kepada keluarga Tapi Kalau ada air mata Di anak-anak Di istri Cepat keringkan Ya seperti air mata Seperti matahari Mengeringkan Yang basah-basah Yang kita jemur Dari pakaian dan sebagainya Maka keringkan Itu indah sekali Dengan kalimat-kalimat indah Dengan kata-kata yang baik Toyiba Perempuan diilustrasikan Sebagai rembulan Ya rembulan Matahari kan gak enak dilihat Bisa-bisa Kalau dilihat Maka laki-laki Kalau gak enak dilihat Tampilan biasa-biasa Gak perlu dengan keindahan Itu wajar Keluar Misalnya sebagian lecek Biasa itu ya Biasa itu ya Tapi kalau perempuan tidak Makanya bahasanya Seperti rembulan Rembulan itu enak dilihat Lembut Baik Dan seterusnya Maka sebaliknya Makanya di ayat ini nanti ada Dua untuk laki-laki Dua untuk perempuan Di satu ayat yang sama Fasalihat wa kanita Tun hafidhatu lilaqaybi Bima hafidhullah Makanya jangan kebalik Ya gak boleh ada perempuan Kelaki-lakian Karena pernah ada kasus kan Di satu tempat Ini kisah yang sampai ke saya Mungkin canda Tapi itu dalam maknanya Ya satu RT Bayangkan ada info ke Pak RT Semua takut istri Maka RT nya pengen mengecek Yang takut istri Pindah semua ke kanan Kanan semua Cuma satu orang yang di kiri Tapi RT nya bangga juga Dia tanya Kamu bagus yang gak takut istri Bukan Pak istri saya Nyuruh saya ke kiri Jadi sama juga Jadi gak ada dengan Kekuatan bulan Aku menghukum Jadi semua harus Porsinya sama Nah jadi Itu keuam namanya Yang kedua Wabimal anfakum min amualihim Ya laki-laki Diberikan perangkat Alay Allah untuk mencari nafkah Nafkah itu singkatan dari infak Singkatan dari apa? Infak Ya di satu akar kata Nah ternyata Kita diberi perangkat Ini bedanya gini Perempuan tuh gak dilarang Untuk bekerja Sepanjang tidak Mengurangi kewajibannya Atau menyalih kewajibannya di rumah Ya Tapi nanti jadi capek Itu redaksinya yang sampai Ya Jadi sulit Repot Ya tapi kalau misalnya Ada anak yang harus dirawat Diberikan hasil dan sebagainya Maka di rumah itu lebih utama Dan berdosa Kalau dia keluar Kemudian Ya mengabaikan kewajibannya Dalam rumah Kalau dia pun kemudian dapat Ini bedanya Kalau dia dapat sesuatu misalnya Dari hasil pekerjaan dia Hobi atau apa Dan sebagainya itu boleh Sepanjang tidak mengabaikan Kegiatan di rumah Itu rizkinya yang Allah berikan Hanya untuk dia saja Ya Tapi kalau laki-laki Kemudian dia keluar Diberikan perangkat oleh Allah Dapat berapapun Maka dijadikan oleh Allah Cukup untuk anggota keluarganya Dia dapat satu juta Dia bawa ke rumah cukup Untuk anak Untuk istri dan sebagainya Nanti akan disesuaikan Dengan kebutuhan rizkinya Jadi sudah Rizki itu sudah diatur oleh Allah Nggak akan tertukar Dan semua akan cukup Sesuai kebutuhan kita Ya tinggal kita mau nyari Dapat Rumusnya itu Ya Semuanya akan cukup Yang miskin itu Yang tidak pernah merasa cukup Ya Itu itu poin Itu miskin hakiki ya Bukan miskin ikhtiar Miskin ikhtiar nanti diturunkan lagi Nah jadi Laki-laki itu punya Kewajiban untuk infak Jadi bekerja Kemudian nafkah Itu nafkah yang wajib Ingat itu ya Nah ada nafkah yang sunnah Infak yang sunnah Yang sunnah ini pun dibagi dua Yang pokok dengan yang umum Yang pokok itu Kalau ada lima kondisi ini Maka ini dahulukan Di koran surah kedua Ayat 215 Ya sa'aluna kamadha yunfiqon Mereka bertanya kepada Muhammad SAW Ya apa yang harus diinfakkan Maka turun ayat Kul ma'anfaqtu min khair Katakan kalau mau infak Harus yang paling bagus Yang terbaik gitu kan Baik Jangan zakat mol itu bagus Yang paling lecak gitu kan Kan salah Nah kemudian Lilualidain Pertama itu orang tua Jadi orang tua bukan di zakat nih Berinfak Infak sunnah itu Jadi kalau kita punya kelebihan Terus kita pengen ngasih Pertama kali orang tua Jangan jauh-jauh Sampai keluar negeri Kemana-kemana Orang tua sendiri berharap-harap Karena orang tua itu Gak pernah cerita gitu Gak pernah cerita Ya Tapi kalau pun orang tua mampu Misalnya punya kemampuan Bos atau apa dan sebagainya Atau direktur dan semacamnya Itu tetap infak itu mesti ada Ada kesenangan Walaupun gak diharap-harap Ya bahwa makanan Kesukaan Itu infak Bawa hadiah misalnya Bawa baju Dan sebagainya Gak apa-apa Itu infak Nah itu bakti terbaik Itu nilainya tinggi Insya Allah Sampai Ibn Abbas itu Di kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari Punya kitab lain Namanya Al-Adabul Mufrad Itu pernah ada seorang Bertanya kepada beliau Minta patwa Saya punya dosa cukup besar Karena ada yang menyebutkan Dosanya zina Atau terlibat dalam sesuatu Yang dosa besar lah gitu kan Saya mau tobat Gimana caranya Pertanyaan Ibn Abbas itu Kamu masih punya ibu gak ada Masih ada Nah kamu pulang Puncakan baktimu Pada ibumu Kena heran dia kan Loh kenapa Aku harus ke ibu katanya Karena kata Ibn Abbas Saya gak melihat Jalan terbaik Untuk memohonan Kuran kepada Allah Kecuali lewat bakti pada ibu Karena beliau kan Pakar Al-Quran Di Quran itu kan Pengabdian kepada ibu Kemudian ayah selanjutnya Itu ditempatkan Setelah kita beribadah Kepada Allah Posisinya Ya Quran surah ke 17 Ayat 23 Allah Rabbu telah menetapkan Baktikan dirimu Kepada Allah ibadah Kemudian puncakan baktimu Pada orang tua Nah dari orang tua ini Dirinci Di surah ke 31 Ayat 14 Dahulukan Hamalat hu'ummu Ibu dulu Nanti ada porsi ayah Ada porsi ibu Kenapa ibu disebutkan nanti Tiga kali di hadith Nabi Umak 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 Dan abak Karena nanti ibu Punya tiga hal Yang gak dilakukan oleh ayah Satu mengandung Gak ada ayah mengandung Kedua menyusui Gak ada ayah menyusui Dan ketiga melahirkan Gak mengandung Melahirkan menyusui Ya jadi kalau Udah laki-laki Udah laki-laki aja lah Perempuan-perempuan aja Jangan dicari Satpol PP Ditanya Siapa kamu Nia Siapa Nia Yang jelas Kurniadi 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 Nia Joni-joni Cepi-cepi Gak usah jauh-jauh Nah ini Orang tua Lilwaid Kerabat dekat Kerabat dekat ini Bisa dua tafsirnya Bisa kerabat kita Secara biologis Misalnya ada adik Ada kakak Ada bibi Dia kekurangan Kasih infak Nah kalau ini Kerabat ini Kalau dia masuk fakir Miskin Sepanjang bukan dari Makanannya dari kita Gak dikirim sembako Gak dikirim apa Itu boleh dikasih zakat Nanti dari situ Misalnya ada infak Boleh disupport lagi Ada yang kedua Adalah akarim ini Wal akrabin kerabat dekat Dalam arti tetangga kita Tetangga sekitaran Tetangga Tempat kita tinggal Jadi boleh jadi Kita misalnya Orangnya di Palembang Atau orangnya di luar Jawa Tinggal di Jawa Di Bekasi Di sini kan yang paling duluan Tahu kita sekitaran kita Jangan sampai kita tidak berbagi Ini spiritnya Ini hikmahnya Jangan sampai tidak berbagi Sehingga mereka menganggap Ah udahlah biarin aja Kemalingan juga biarin gitu kan Nah ini yang berbahaya Ini spiritnya Ini hikmah diantaranya Wal akrabin wal yatama Yatim Anak yatim Anak yatim ini Kenapa infak Ada hikmahnya Kalau yatimnya fakir Yatimnya miskin Boleh disupport dengan zakat Tapi yatimnya kaya Beda kasus Ya Steve Jobs meninggal Punya anak yatim Masa mau disupport lewat zakat Di Bali kan Beda itu Tapi kalau infak Itu boleh Infak Oh ternyata anak ditinggal ayahnya Belum sempat dibelikan Misalnya mainan Dia senang mau beli tayo Dia kan Boleh Kayak main kita ke toko Beli tayo Mana yang tayonya Atau Embers Polly Robocar Polly Robocar apa Dibalikan oleh kita Sampai Sampai dia merasa bahagia Sehingga dia seakan-akan Mendapatkan satu support yang baru Itu itu hukum Orang miskin Miskin kenapa Bisa dapat dua nih Zakat ada Infak ada Karena miskin itu punya ikhtiar Dia punya ikhtiar mau kerja Cuma pekerjaan dia Menghasilkan sesuatu Yang belum mencukupi Maka ketika dia gak cukup Disupport lagi Dan infak ini nanti Kaedahnya termasuk zakat Mengangkat orang miskin Supaya keluar dari kemiskinan Bukan mempertahankan kemiskinan Saya mohon maaf ya Konsep ini yang pakai Singapur Singapur pakai itu Saya kalau diskusi sama berapa Mufti teman-teman yang disana itu Mereka sudah mengeluarkan Dihitung nih Sampai punya data habis Terus si orang itu dikasih begini Nih dikasih modal kemampuan Nanti dibimbing Misalnya dikumpulkan potensi zakatnya Tarahlah kamu punya bakat apa Bakatnya A misalnya Nih modal kamu kami hitung 50 juta Sampai kamu mampu begini Lalu didampingi Sampai dia mampu Dari punya kemampuan itu Dari tadinya dia menerima zakat Dia jadi muzaki Itu harus kita kembangkan Jadi gak harus semua dipertahankan Dalam kemiskinan Bukan Anda dikasih zakat Belum keluar Kasih infak Belum bisa lagi Kasih sedakah Kalau belum bisa Mampu keluar dari situ juga Ya jangan pilih jadi orang miskin Ya Jelas ya Kemudian Walmasakin 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 Wabdis Sabir Ibnu Sabir Disupport juga dengan infak Kalau gak ada zakat Boleh diberikan dengan infak Kesulitan di jalan dan sebagainya Bukan yang modus ya Yang benar-benar ditulusuri gitu Nah Itu infak yang sunnah Kemudian Di atas itu ada yang visabilillah Yang tadi Yang keluar misalnya kita tadi kayak Mau infak ke Palestina Ini kan Yang sedang dalam suasana yang sulit Infak ke Rahinnya Infak ke Syiria Dan sebagainya Itu masuk Fisabilillah Itu nanti dari dalil umum Di Al-Baqarah Ayat 261 Orang-orang infak di jalan Allah Makanya Suka ada di utak Palestina kan disini Ya imam-imam Apa dan sebagainya Terus sebagian Saluatkan Gak apa-apa kita mau kasih Nah cuma jangan sampai begini Kasih keluar kita kesana Sementara orang tua sendiri gak dapat Kerabat sendiri gak dapat Itu mesti ada keadilan disini Ya jelas ya Nah kemudian Ada bagian yang ketiga Ini yang sifatnya umum Sodakah umum Kayak hibah Kayak apa Sifatnya umum saja Nah kalau kita mau jadikan satu Kalau bercampur hukum wajib dengan sunnah Jelaskan Yang ini yang wajib Porsinya sekian Misalnya tadi saya 10 juta Saya satukan jadi satu Jelaskan kepada penerima Misalnya DKM atau siapa Katakan Pak ini 10 juta Yang zakatnya 5 juta Ya saya gabungkan jadi satu Selebihnya infak dan umum pak Silahkan bapak Apa namanya Sesuaikan saja disitu seperti apa Itu sah boleh Tapi kalau kita jadikan Satu 10 juta tanpa kita jelaskan Pak ini dari saya Pak gabungan zakat dengan ini Tapi gak tahu berapanya Khawatirnya salah nanti Menyalurkannya Nanti zakat dipakai untuk infak Masuk ke situ Yang tidak harus menerima Jadi menerima Makanya saya suka menyampaikan Kalau dalam konteks kotak infak pun Ya di luar itu Saya suka katakan kepada DKM itu Tolong tuliskan disitu Ini kalau zakat Zakat disini Kalau infak Infak Jadi jelas orang Kalau mau naruh itu tahu dia Kadang-kadang kan dia suka Ada yang berpikir umum saja Karena awam Zakat masukin ke situ Ada yang demikian Dan sebetulnya infak itu Sifatnya materi Jadi tidak harus uang Bahasa Quran ini Dan hadis detilnya Tidak harus uang Bisa makanan Bisa pakaian Pokoknya yang terbaik Itu saya sampai Di New Zealand itu Prakteknya ada Food donation Jadi di masjid itu Kotaknya bukan kotak Cuma kotak uang Ada kotak makanan Ya Kentang Orang masukin kentang Ke situ apa gitu ya Tapi sesuaikan lubangnya Jangan antum Impak beras disini Kotaknya kotak uang Itu boleh makanan Bahkan Yang paling diajarkan Lebih hebat lagi Wah itu Di hadis itu luar biasa Ya Pernah dengar gak Ada hadis ini Kalau orang punya Apa namanya Masya Allah Tumbuhan Terus tumbuh Buahnya sampai ke tetangga Maka itu hak bersama Termasuk yang buahnya ke jalan Ada pohon mangga Depan itu hak bersama Depan keluar Nah itu Hak bersama Jadi jangan tunggu Dia minta izin Kalau dia disini Beritahu Jadi kalau kita misalnya Ada tetangga Event itu non muslim Event itu non muslim Bukan cuma Islamnya Event itu non muslim Itu hadis satu ya Jadi begitu kita punya rambutan Buahnya ke tetangga Dia non muslim Ketok pintunya Sampai ikat Bu pak Mohon izin Ini ada rambutan Ya saya tahu Punya bapak kan Ya memang rambutannya Punya saya pohonnya Tapi yang bagian masuk ke bapak Itu hak kita bersama Silahkan nikmati Kalau sudah merah apa Silahkan ambil saja Kok bisa begitu Ya masa pak Saya punya buahnya Bapak cuma lihat saja Atau bapak kebagian sampahnya Ya Dari mana aturannya Al-Quran yang mengajarkan saya begitu Rasulullah yang mengajarkan saya begitu Silahkan ambil Ya Masya Allah Kan luar biasa tuh Besok-besok dia kan sudah senang kan Dia gak tahu Ayam kita main ke tempat dia Dia kira sama kayak rambutan Dia ambil aja gitu Itu indah Apalagi belum kaidah begini Tentang makanan kan Siapa yang masak makanan Baunya sampai ke tetangga Maka bagilah dia Walaupun hanya Kuahnya Tapi awas tuh Terlalu kencang bilangnya kuahnya Jangan salah tafsir Jangan anda makan ayam Opor anda makan ayamnya Kuahnya dibagi tetangga Bukan begitu Maksud hadis ini Walaupun anda masak cuma kuah saja Bagi Supaya dia gak salah paham Wah masak opor nih Gak bagi-bagi gitu kan Padahal yang anda masak apa Misalnya bacem tempe Bumbu opor kan bisa kan Bagi kan Atur porsinya Tapi apakah hadis itu mengatakan Kalau tetangga anda muslim saja Tidak Mungkin ada yang Kristen Ada yang Hindu Saudara kita Bangsa setanah air Ada yang Hindu Ada yang Buddha Datang ya Ketok lumayan Begitu kita ketok Kita sampaikan Ini ada makanan Mudah-mudahan bisa dibagi Wah anda baik sekali Bukan baik Rasulullah yang mengajarkan saya berbagi Masya Allah Besoknya bisa ketok Bisa pakai salam pak Assalamualaikum Udah salam tuh Ada apa pak Cuma mau tanya Apakah Rasulullah sudah ada Membagi lagi gitu Udah lumayan tuh Udah sampai situ Jadi itu kurang lebih Mas Fahd ya Untuk yang pertama Kalau sifatnya sama Boleh umum Ya infak Infak semua gitu Kemudian Untuk yang disatukan ini Apakah di Ramadhan Atau di luar Ramadhan Ada juga kejadian Yang tadi saya petakan di awal Jadi kalau dia Menarik ke depan Itu boleh Misal Keluarnya harusnya syawal Dan tolong ya Kalau zakat khususnya Dihitungnya pakai hijriyah Jangan pakai masehi Hijriyah Makanya saya kalau ada sesuatu Yang kira-kira zakat mal Saya terima Kapan nih Ya hijriyahnya Misalnya sekarang Ramadhan Tanggal 22 Ramadhan Berarti nanti keluarnya Ramadhan lagi Tanggal 22 Ya Kenapa kalau pakai masehi Nanti hijriyah lebih cepat 14 hari Kalau kita punya kebiasaan rutin Seperti itu Ternyata nanti terakumulasi Bisa jadi nanti Ada zakat yang tak terbayarkan Kalau dihitung Ini yang kejadian kasus di Bruneh Dengan di Emirat waktu itu Dihitung kembali Akhirnya harus Bayar lagi gitu Yang selama ini terakumulasikan Ya itu pakai hijriyah Kalau kita tarik ke depan Misalnya keluarnya syawal Harusnya Tapi kita pengen bayar di Ramadhan Itu boleh Ya Tapi kalau kita akhirkan Harusnya keluar rajab Bulan ke-7 Kita karena pengen menjur pahala banyak Misalnya orientasi Umum Pengen Ramadhan saja Ditarik ke depan Eh dimundurkan Itu yang dilarang Ya Itu tidak diinginkan Tidak diinginkan oleh perang ulama Dihawatirkan nanti Pertama Kita kan gak bisa memastikan ajal Satu Yang kedua hak orang tertunda Zakat itu kan hak orang Kewajiban kita Hak orang lain Ya Seperti kita gajian Ditunda ya nanti Ramadhan Supaya saya keluarnya banyak pahala Mau gak nerimanya Kerjanya di bulan roja Dapat pahala Dapat gajian di bulan Ramadhan Pak Mana gajiannya Entah Ramadhan Sekalian saya dapat Banyak Kan gak bisa begitu kan Nah jadi itu Gambarannya seperti itu Jadi kalau kita majukan Boleh kita mundurkan Tidak diperkenankan Kecuali kalau kita Ada kondisi-kondisi Yang sifatnya bukan Wajib Seperti infak Seperti anggaran umum Yang tahu Kita Ramadhan Itu sah-sah saja Yang terakhir tadi Tentang Oh niatnya kemudian Diakhirkan Baik Itu juga berdasar kondisi Saya ambil dalilnya dulu ya Dalil yang pertama adalah Al-Bukhari Semua perbuatan Bergantung kepada niatnya Baik Kemudian Nabi juga menyampaikan Di hadis lain Umatku akan dibangkitkan Berdasarkan niatnya Maksudnya dibayar pahalanya oleh Allah Diberikan kebaikan oleh Allah Ya dinilai oleh Allah Itu berdasarkan niatnya masing-masing Bukan berapa banyak Dia mengerjakan sebuah perbuatannya Nah niatnya dibagi dua Niat dibagi dua Niat yang harus awal Pokok mengiringi sebuah ibadah Biasanya ibadahnya wajib Yang pokok Contoh misalnya apa Contoh seperti Ramadan Puasa seperti sekarang Ya puasa Ramadan Kemudian niat sholat Sholat-sholat yang wajib Yang pokok Itu harus di awal Ditujukan di awal Kita kalau sudah masuk subuh Lewat subuh Kita baru niatkan Saya mau niat puasa Ramadan Sebagian orang menganggap tidak sah Ya Menganggap tidak sah Jumhur mengatakan tidak sah Karena niat itu rukun yang awal Untuk menunaikan puasa Ya bahkan kalau ada orang misalnya Mohon maaf ya Biasanya suka ada pertanyaan seperti ini Bagaimana kalau suami istri misalnya Berhubungan seksual malam harinya Terus tiba-tiba Bangun menjelang subuh Sebentar lagi Yang mana yang dahulukan mandi Atau kemudian dia sahur dulu Nah secara fikir dahulukan sahur Karena sahur itu syaratnya Tidak harus suci Boleh sahur Ya tapi tentunya Cuci dulu tangan Apa gitu kan Kemudian dia makan Dan berniat pada saat itu Dia niat Baru setelah itu dia mandi Walaupun dia terlambat subuhnya Misalnya tidak ikut jamaah di masjid Atau misalnya jamaah berdua Di situ itu Itu usah dilakukan Jadi jangan sampai mandi dulu Begitu mandi terlambat Tidak sahur Tidak niat Niat tidak hulukan Ya Solat juga sama Solat terutama solat fardu Ya fardu itu harus Bersamaan kata Imam Syafi'i Di kitab Al-Um Ya muqtarinan bitakbir Jadi begitu kita bertakbir Allahu Akbar Di hati kita Kemudian arahkan Kemana solatnya ini Jadi tadi saya Solat guhur kan Allahu Akbar Saya berniat Solat dhul 4 rakaat Ya sebagai imam Atau sebagai makmum Lillahi ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita orang Indonesia Kita katakan demikian Orang Arab mengatakan di hatinya Usalli fardu dhuhri Ar-ba'arakati Mustafi'l al-qiblati Ala alillahi ta'ala Atau imam alillahi ta'ala Ini kasus yang nanti dilafadkan Lafad itu bukan niat Ingatnya Tapi karena ada kasus tertentu Orang susah Kemudian Mau khusuh Susah Ada gangguan Dan macam-macam Maka Ulama pada saat ini Untuk kasus anda ini Kiaskan kepada niat haji Niat orang yang dilafadkan Karena berjuang Untuk mendapatkan kekuatan besar Maka dia dilafadkan itu Dan secara psikologis Itu memberikan kekuatan besar Dan teorinya dipakai oleh orang Jepang Ditiru oleh orang Korea Dulu ada acara banteng Takeshi kan Begitu mau menaklukkan Takeshi Kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa Itu kan sesuatu yang dikeluarkan Untuk motivasi Ini asalnya ke situ Sampai kemudian dilafadkan Itu untuk penguat niat Bukan niatnya Niatnya yang ada di hatinya Ya itu wajib Jadi gak bisa di tengah-tengah Misalnya seniat sholat buhur Tidak Harus dimulai dari awalnya Kalau yang sunnah Itu umum sifatnya boleh Bahkan di tengah bisa berubah Itu sah Yang sunnah Ya Baik itu sholat misalnya Atau mau infak Ya boleh di akhir juga Di tengah-tengah misalnya Kita teman punya utang Sifatnya misalnya Ada utang kepada kita Sekian nih Nah ini lebih luas lagi Kalau dalam perkara harta Lebih luas Ada yang bisa di akhirkan Ada yang bisa di awal diikirkan Yang bisa di akhirkan seperti tadi Ini utang Belum ada akan Belum ada apa-apa Dia utang Kemudian kita lihat Dia punya potensi yang Sifatnya berhak menerima zakat misalnya Itu boleh disampaikan kepada dia Ya itu Untuk kamu saja Itu zakat dari saya Dan tidak usah malu Untuk menyampaikan itu Ya itu zakat dari saya Kecuali kalau orang yang misalnya Mohon maaf ya Khawatir tersinggung Atau apa Padahal dia berhak menerima Atau gak mau Kita boleh dalam hati Sampaikan kepada Allah Ya Allah itu niat saya Untuk zakatnya Untuk dia gitu kan Lalu disampaikan oleh anda Dengan bahasa Udah itu gak usah dipikirin Sudah anggap lunas Selesai gitu ya Tapi kita niatkan di hati Untuk zakat untuk dia Hal-hal yang kalau dia dikerjakan Sifatnya harus di awal Ya seperti apa misalnya Niat terkait dengan haji Karena mengumpulkan harta Jadi ada ibadah fisik seperti sholat Ada ibadah harta seperti zakat Seperti infak Ada ibadah harta dan fisik Ya seperti haji Haji itu mengumpulkan di awal Jadi hartanya ada Fisiknya ada Dan diniatkan di awal Ketika kita saat niqat Ya Di awal dikatakan Tapi kalau seperti tadi Mu'amalah harian Misalnya kita ingin tetapkan uangnya begitu Itu gak ada masalah Di akhir kita simpulkan Karena akhir itu pembuka yang awal Sebetulnya Ya kecuali kalau begini Saya udah niat zakat Di tengah-tengah dirubah Saya infak aja Itu gak bisa Itu gak bisa Kecuali Kalau sama-sama sunnah Ya infak dengan sodakah Dan itu gak ada bedanya Gak ada bedanya Saya kira itu ya Baik Cukup ya Gak terasa ini Sudah satu jam kayaknya Ya Saya kira itu yang kita bahas Untuk kesempatan hari ini Semoga Allah muliakan kita Menerima ibadah kita Dan merahmati kita semua Sampai kita kembali Kepala Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma taqabbal minna Innaka anta s-sami'un alim Wataubu alayna Innaka anta tawamun rahim Allahumma ja'ala min ahli al-Quran Wa ja'ala al-Quran Sahiban lana fi dunya Wa syafi'an lana fi al-akhirati Arhamun rahimin Rabbana atina fi dunya Hasana wa fi al-akhirati Hasana tawakina azabun nar Bifadlika subhanarabbika Rabbil izzati Amma yasifun Wasalamun alal mersalin Wa akhiru da'wana Subhanakallahu wa bihamdika Nashadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh